Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urip kembali turun langsung memberikan bimbingan teknis atau BIMTEK sekaligus sosialisasi, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian atau SVLK di Kabupaten Gianyar yang kali ini dilaksanakan di Green Kubu Cafe Tegalalang, Gianyar. Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu tidak hanya memuatkan pemahaman SVLK tetapi juga akan terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan hutan di Bali tetap lestari. Kehadiran Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab di Sapa MU tersebut didampingi Jajaran Balai Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah 7 Denpasar beserta Direktur Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait SVLK dengan menghadirkan sekitar 100 peserta BIMTEK dari pelaku NKM bidang kehutanan di Kabupaten Gianyar. Salah satu peserta BIMTEK, Imade Pasek, menyampaikan sebagai pengrajin pihaknya berterima kasih kepada Made Urip karena telah datang memberikan BIMTEK tentang legalitas kayu. Oleh karena itu pihaknya merasa sangat antusias dan bangga dengan kedatangan Made Urip sehingga bisa menambah wawasan mengenai legalitas kayu kedepannya. Dengan keadaan beliau, kami dari pengrajin bisa mengetahui bahwa kedepannya legalitas kayu sangat diperlukan untuk kepentingan kami dalam mengekspor barang ke luar negeri. Kepala BPHP Wilayah 7 Denpasar Iketut Gede Suartana menjelaskan SVLK ini adalah sistem pelacakan untuk sumber kayu dari sisi kualitas dan legalitasnya. Pelaku usaha harus menggunakan kayu yang berkualitas dan legal agar industri kajinan tidak lagi diragukan saat memasarkan produknya secara global. Mewakili KADIS, KLH Provinsi Bali, Kabit Pengembangan Pemanfaatan Penggunaan Pelindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem Hesti Sagiri menyampaikan SVLK ini berperan penting dalam mempertahankan eksistensi industri perkayuan di Provinsi Bali termasuk UMKM untuk meningkatkan potensi hutan di Bali. Analisis Kebijakan Ahli Madya Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementian LHK, Sigit Pramono menyampaikan konsumen pasar global tidak lagi membeli dan mengkonsumsi produk kayu dan turunannya dari sumber hutan yang tidak legal dan lestari. Ini sangat penting bahwa kita tahu konsumen di pasar global sangat menyadari bahwa mereka tidak ingin lagi membeli dan mengkonsumsi produk kayu dan turunannya yang berasal dari sumber yang ilegal yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan, deforestasi, dan sebagainya. Madya Urip mengapresiasi semua pihak terutama dari Balai Pengolahan Hutan Produksi Wilayah Tujuh dan Pasar yang telah memberikan BIMTEK dan sosialisasi terkait legalitas kayu dan kelestarian hutan. Sistem perkayuan kita ini sekarang ya ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari dunia internasional karena isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan sekarang ini trennya terus digaungkan oleh dunia internasional terutama oleh pengguna kayu oleh masyarakat khusus dari Uni Eropa maka itu kita juga harus merata diri di dalam negeri ini terutama kayu untuk perdagangan ekspor karena kita tidak bisa lepas dari perdagangan global dan kita juga tidak bisa itu menyendiri, tidak bisa lepas itu dari dunia internasional karena kita terkait, kita melakukan ekspor maka itu ada aturan main yang harus kita perhatikan disamping juga ingin bagaimana kita semuanya stakeholder kota dan ini yaitu memperhatikan tentang kelestarian dan lingkungan kita BIMTEK ini diharapkan akan memberikan wawasan supaya legalitas kayu bisa dipertanggungjawabkan Madi Urip mengajak gerakan menanam dan tidak boleh sembarangan menebang hutan Indrawan Bali TV